Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 90 tahunan ini tidak hanya menjadi incaran mahasiswa lokal namun juga mahasiswa internasional termasuk mahasiswa Indonesia. BLCI Mangga 2 Square mengajak kami untuk melihat langsung aktivitas di kampus ini. Kegiatan kami diawali dari asrama pelajar asing ini. Di sini terdapat 900 mahasiswa asing yang tinggal di asrama di dalam area kampus. Lobby asrama dilengkapi dengan lift dan fasilitas bak apartemen modern. Di depan gedung asrama terdapat tamanan hijau dan bersih yang sering dimanfaatkan untuk mengisi kegiatan belajar, interaksi sosial, dan kegiatan ekskul budaya mahasiswa. Contohnya seperti ini. Nah, nama kamu siapa? Michelle. Michelle, ini saya cepian dojo. Di sini berapa? Oke, sudah berapa nama di sini? Baru dua minggu. Oh, baru dua minggu, pantesan ya. Masih agak susah komunikasi. Tapi nggak apa-apa, berani loh juga ya. Oke, Michelle, menurut kamu sendiri di sini, suasana sekolah teman-temannya gimana? Suasana sekolahnya menyenangkan banget, have fun, kayak nggak serius, nggak seterah serius. Best experience, walaupun dua minggu kira-kira apa? Best experience. Tadi. Apa tuh? Diajarin ngedance sama orang Rusia. Kita bareng, jadi dapet beberapa teman dari Rusia, terus bareng sama Mexico, bareng juga sama Negro, ya, dari Guinea, gitu. Oke. Terus sama dari Korea, gitu. Kita ngedance, gitu diajarin. Dari asrama, kita menuju ke lapangan basket. Lokasinya tepat di depan asrama tadi. Jika tidak ada kelas, disinilah lokasi kongko dan juga olahraga favorit mahasiswa. Sementara untuk ruang kelas, ini dia tempatnya. Di sini, selain belajar bahasa Mandarin, siswa juga bisa mengambil gelar S1 teknik sipil ataupun material science dengan pengantar bahasa Inggris. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak ngintip fasilitas kantin. Semua kampus di China memiliki kantin yang super besar seperti ini. Kelebihan dari kantin ini adalah memiliki tiga lantai dengan menu yang berbeda. Yang terpenting di sini ada makanan halal. Kantin ini juga terbuka bagi semua mahasiswa mulai dari sarapan hingga makan malam dan dijamin higienis dan lezat. Ya, kuliah di HIT, kampus yang berkontribusi dalam proyek angkasa luar tentu punya kebanggaan tersendiri. Jika Anda tertarik dengan HIT, Anda bisa hadir di pameran pendidikan yang akan digelar BLCI di Mangga 2 Square pada 5 hingga 6 November mendatang. Adam Lubis, Nyoman Sardika, JAK TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!